Halo Soberlis, bertemu lagi dengan Yudi, bukan nama asli, tapi siketan dari Yu-Gi-Gi-Gi-Lis Indonesia. Di video kali ini, Yudi mau share tentang tips yang bisa Soberlis gunakan ketika bermain Duel Links. Jadi di tips ini, Yudi bakal share gimana sih caranya dapetin gems dengan gratis tentunya, gak harus top up. Karena sebenarnya game ini tuh banyak sekali memberikan gems kepada Sobat Duelis. Jadi Soberlis itu tinggal ikutin aja. Ada beberapa cara untuk bisa mendapatkan gems dengan gratis disini. Emang di game ini tuh harus agak sabar sedikit ya, tapi dengan beberapa tips yang nanti Yudi bakal kasih, Sebelumnya bakal mendapatkan banyak sekali gems, jadi mudah-mudahan ini bisa membantu ya bagi para pemain dwellings yang baru mulai, karena Yudi juga memang baru mulai beberapa bulan ini ya, main dwellings. Jadi buat yang penasaran tipsnya apa aja untuk mendapatkan gems dengan mudah, langsung aja kita lihat daftarnya, check it out. Pertama, check benda-benda di world. Oke jadi di world ini tuh ada beberapa benda-benda yang bisa di klik, contohnya disini Yudi lagi ada di world dwell monster, sebelumnya itu bisa lihat pertama di gate itu ada fountain itu bisa di klik, dan sebelumnya itu bakal dapat gems kalau dia munculat ke atas seperti itu ya, Seperti ini, dan di pvp arena ini kalau sebelumnya itu klik lampunya juga kemungkinan bisa dapat gems, misal di klik sebelah sini gitu ya, dan di shop itu sebelumnya tinggal klik aja nih di bagian atas dari shopnya, itu juga kemungkinan bisa dapat gems, dan kalau di card studio itu ada di keranjang sampah ini, nah seperti itu ya, kemungkinan juga bisa dapat gems, dan kalau untuk di GX world, itu juga ada beberapa item yang sama yang bisa dipencet, tapi mungkin di beberapa sudut itu agak berbeda ya, misal kalau disini juga sama-sama lampu, dan kalau di gate juga masih sama ya, di fountain, dan kalau di card studio juga sama nih, ada tempat sampah disini, dan kalau di shop itu sama ya, tetap di atas sini juga, dan di 5DS juga tempatnya juga cukup mirip-mirip ya, nah cuma disini kalau untuk yang di bagian gate, itu sebut tinggal pencet aja sebelah sini nih, nah itu nanti bisa dapat gems juga kemungkinan, terus juga lampunya juga sama, terus di shopnya juga sama di atas shop ini, dan kalau di card studio itu tinggal pencet tenda yang sebelah sini, yang di atas karakernya ya, dan selain dari item-item tersebut, sebelumnya juga bisa dapetin dari replay ini, street replay, jadi sebelumnya tinggal klik yes aja, dan sebelumnya itu bisa dapetin 5 gems setiap harinya, dalam durasi 24 jam, dan sebelumnya itu nggak perlu nonton sampai selesai ya, yang penting itu pencet aja replay-nya, pencet yes, dan nanti di tengah-tengah itu tinggal exit aja, sebelumnya itu bisa dapet gems dengan gratis, tapi sebelumnya juga bisa melihat nih ya, disini replay dari Duelist Blitz yang memang hebat, jadi sekalian sebelumnya itu bisa belajar bagaimana caranya menggunakan deck-deck yang lagi hit saat ini, nah ini misalnya Yudi langsung skip aja ya, disini Yudi misalnya nggak terlalu tertarik dengan deck-nya gitu, ya it's oke, tapi yang penting disini Solus itu bisa dapet gems dengan gratis, dan kalau mau langsung beres tinggal klik aja stop disini, dan quit replay, yes, dan Solus bakal dapet gems ya langsung, seperti ini dapet 5 gems, jadi itulah tips pertamanya, jadi tinggal klik item, dan juga klik di replay street ini, kedua, Duel Trials, oke jadi sebelumnya itu bisa masuk ke gate, dan disini tuh ada Duel Trials, disini ada buku, sejenis buku gitu ya, jadi petunjuk, dan disini tuh ada banyak sekali gems yang bisa didapatkan, jadi pertama tuh ada dari Launer Deck Duel, dari masing-masing deck ini sebelumnya itu bisa dapetin 15 gems, dan yang paling atas ini, si Daily Launer Challenge ini kadang-kadang juga bisa memberikan gems, tapi cuma ngasih 3-nya, cuma lumayan, jadi sebelumnya itu bisa kemungkinan juga mendapatkan gems, dan kalau dari Launer Deck ini, jadi hitung ini sekitar ada 60 ini ya, dan nanti juga bakal bertambah seiring bertambahnya box di Duel Links ini, jadi masing-masing itu bisa dapet 30, 60 x 30 aja udah 1.800 ya, baru dari Launer Deck doang, sekaligus juga sebelumnya itu bisa mempelajari deck-deck yang baru muncul di Duel Links, dan juga dari lainnya juga bisa dapet dari Duel Quiz, Duel Quiz itu ada 3 level, dari level pertama aja itu udah dapet cukup banyak ya, dari masing-masing level ini bisa dapet 15, ini kebetulan udah clear semua, dari level 1 aja disini ada 16 level, berarti 16 x 15 itu kira-kira 240 gems, terus kalau dari level 2, ini juga ada cukup banyak ya, dan masing-masing juga dapet 15, dan di Duel Quiz level 2 ini juga nanti bakal bertambah terus ya, kalau misal ada box atau mini box yang baru, ini kisarannya mungkin di 30-an, 32 lah kayaknya ya, kalau untuk sekarang, pada saat jadi rekam sekarang ini, jadi dari Duel Quiz 2 aja ini bisa dapet 480 gems, dari quiz ketiga, ini juga nanti bakal muncul lagi ketika ada mini box atau box yang baru, ini juga masing-masing bakal dapet 15, dan sebelus juga bakal dapet pengetahuan ya, karena Duel Quiz 3 ini memerlukan kombo yang lebih panjang lagi daripada quiz 2 ataupun quiz pertama, dan disini juga ada sekitar 30-an, jadi ya bisa dapet diangkat 450 gems juga, yang artinya dari si Duel Trials ini aja, sebelus itu bisa dapetin hampir 3.000 gems ya, sekitar 2.900-an gems, dan itu tuh banyak banget ya bisa dapetin beberapa pack sekaligus. Ketiga, Leveling Up Character. Oke, jadi dengan leveling karakter, Soboliz itu bakal merapatkan hadiah gems seperti ini ya, misalnya disini kelihatan ada si Rua ini, nanti di 2 level berikutnya Yudi bakal dapet 150 gems. Oke, sebagai gambaran aja ya, Yudi coba perlihatkan yang sudah maksimal. Nah, contohnya disini Yudi sudah maksimal si Arcana ini, si Paradox. Jadi, sebagai gambarannya dari level 2 sampai level 10 aja tuh dapet berapa tuh ya? Dapet cukup banyak. Kalau misalnya Soboliz pengen mentokin sampai level 20 gitu ya, biar dapet semua skillnya, semua skill yang dapet dari level up, itu berarti Soboliz bisa sekalian ngumpulin sekitar 270 gems. Dan disini juga, kalau misalnya Sobat Lies, itu ada level-level tertentu yang dia tuh sederet bakal dapet gems. Misalnya disini dari 28 sampai 30 aja, itu Soboliz bisa dapet 850 gems. Jadi, kan bisa lebih semangat lagi ya dalam leveling up dari si karakter. Dan juga misalnya disini ada satu terlihatan lagi, yaitu di angka 42 sampai 44, itu bisa dapet berapa tuh? 550 gems ya. Dan disini sebenarnya, kalau misalnya seberus hitung aja tuh ya, misalnya kayak aduh males kayaknya kalau sampai level 45. Yaudah, coba mentokin dulu aja sampai level 30. Dari level 20 sampai level 30 aja tuh, bisa dapet sekitar 1200-an gems. Mungkin 1220 ya tepatnya, atau mungkin Yaudah salah hitung. Rata-rata sih sekitar segitu ya, 1200-an gems. Dan dari level 30 sampai mentok itu bisa dapet 1400-an gems lagi. Jadi, kalau dihitung-hitung dari satu karakter ini aja, seberus itu bisa dapet hampir 3000 gems ya. Mungkin sekitar 2900-an. Dan buat leveling up juga cukup mudah ya. Pertama, ya standar sih lawan bot gitu ya. Setiap kali menang lawan bot, itu seberus bakal dapet 500 experience. Sekalian, kalau kalah dapet 250. Dan sebelus itu bisa rewardnya dikali 3 kayak gini ya. Jadi, gak perlu main lama-lama. Sekali main doang, bisa dapet 1500 experience kalau menang. Dan ini juga bisa auto-duel. Jadinya bisa sambil diinggal gitu aja ya. Lagi kalau lawan kayak Pagabon, itu juga experience-nya bisa lebih lagi. Dan kalau kalah juga it's oke. Karena experience-nya juga lebih besar daripada menang melawan bot biasa. Jadi, misal sebelus gak terlalu punya banyak waktu, yaudah tinggal klik aja terus auto-auto aja. Nanti levelnya juga bakal naik sendiri. Dan juga, kadang-kadang juga ada kayak gini ya. Si, kayak gini contohnya Seto Kaiba. Ini adalah legendary duelist. Ini juga bisa dapet experience dari sini. Atau juga bisa dari gate. Ini sebagai perhitungan aja ya. Dari gate juga sama aja. Misal kalau sebelum itu ngelawan kayak gini ya, si Edo Phoenix. Itu bisa dapet 1500. Kalau ini rewardnya dikali 3. Dan ini tuh mau level 10, level 20, level 30, level 40. Itu dapet experience-nya sama. Jadi, level makin tinggi itu experience-nya gak makin besar. Jadi, saran Yudi sih kalau sebelum itu pengen leveling. Pakai yang levelnya paling kecil aja. Karena disini kebutuhan key-nya juga lebih sedikit. Jadi, kalau sebelumnya yang baru mulai. Juga gak terlalu ngabisin key banyak-banyak ya. Dan sebelumnya juga kemungkinan bakal dapet reward juga. Itu juga cukup lumayan. Reward-reward yang ada disini bisa digunakan untuk bangun deck juga. Dan misal disini ya. Misal disini Yudi punya 21 key. Ini ada 969. Berarti sama aja kayak Yudi tuh bisa duel sekitar 40-an lebih ya. 40 dikali ini rewardnya kali 3. Berarti sekali menang itu 500. 500 dikali 40 itu experience-nya udah gede banget ya. Untuk ngegedein karakter. Jadi, ini adalah salah satu teknik untuk leveling. Atau juga bisa PVP. Cuma kayaknya sih untuk yang baru mulai kurang kuat untuk PVP. Jadi, paling lawan bot, vagabond, atau farming aja di gear. Keempat, lawan legendary duelist. Oke, jadi selain untuk leveling karakter dan dapet gems. Kalau sebelumnya itu melawan legendary duelist. Itu juga ada kemungkinan untuk bisa mendapatkan gems dari hasil kemenangan. Sebenarnya kalah juga dapet. Pokoknya nanti dari box-box yang dapetkan setelah duel assessment. Itu ada kemungkinan sebelumnya itu bakal dapet gems. Terutama kalau si box-nya itu kayak agak-agak diamond gitu. Tapi memang sih, gems-nya itu sedikit. Tapi ya, kalau sebelumnya bisa sambil leveling. Itu berarti kan gems-nya bakal dapet cukup banyak juga ya. Dan itu lumayan banget buat nyicil-nyicil dapetin gems setiap harinya. Yang kelima, event. Oke, jadi di duel yang disini tuh event-nya tuh banyak banget ya. Kalau nggak salah sih kayaknya hampir setiap hari tuh ada event. Dan dari setiap event tuh pasti bakal ada hadiah gems-nya. Contohnya di saat Yudi ngerekam ini tuh ada event Battle City Showdown. Ini Yudi perlihatkan aja ya. Ini tuh ada reward-nya tuh berupa gems. Bisa seberus lihat sendiri. Disini tuh ada gems. Disini ada gems. Jadi, disini dengan menyelesaikan si event-nya itu sebelumnya bisa dapetin gems. Dan event-nya tuh biasanya nggak terlalu sulit ya. Jadi, buat yang baru mulai juga tetap bisa ngikutin si event-nya. Dan dengan event-event-nya lumayan. Ini bisa dapet sekian gems. Dan beberapa event itu juga punya lottery seperti ini ya. Di lottery ini juga sebelumnya itu bisa mendapatkan hadiah gems. Ini misalnya Yudi cobain ya. Nah, ini nggak dapet gems. Misalnya disini Yudi coba lagi. Nanti beberapa kali dapat hadiah gems. Dan ini juga ternyata nggak dapet lagi. Kita coba lagi. Jadi, coba aja gitu terus ya. Dan lottery ini biasanya dapetkan dari hasil event tersebut. Si lottery-lotterinya. Kalau misalnya sebelumnya itu gerakin event-nya. Itu nanti bisa dapet coin. Dan coin ini bisa digunakan untuk lottery terus-terusan. Nah, ini ternyata dari tadi nggak dapet-dapet gems ya. Cuma disini memang ada hadiah gems. Nah, seperti itu ya. Disini Yudi dapat 5 gems seperti ini. Jadi, memang sebelumnya bisa lihat sendiri di reward-nya itu ada disini tertera gems. Seperti ini ya. Bisa dapet 1-10 gems. Kalau sebelumnya itu ngikutin lottery. Jadi, kalau ada event jangan dilewatin. Jangan di skip gitu aja. Minimal ikutin aja sebisanya. Karena sebelumnya itu bisa dapetin gems dari event-event. Kayak Kaiba Corporation Cup. Itu juga. Kaiba Cup maksudnya. Itu juga termasuk salah satu dari event. Yang ke-6. Mission Stage. Jadi, kalau sebetulnya itu melihat di masing-masing world ini ada di paling kiri atas itu ada Mission Stage. Disini juga sebetulnya itu bisa mendapatkan gems dengan menyelesaikan stage-stage yang ada. Contohnya disini kalau sebetulnya itu menyelesaikan semua stage mission itu biasanya bakal dapet gems. Disini sih di angka 50-an seperti ini. Ada juga kadang-kadang stage yang ngasih 200. Tapi juga ada misi-misi di stage tersebut yang bisa memberikan gems seperti ini. Dan selain itu juga sebelumnya bisa melihat ke special missions. Itu ada beberapa yang ngasih gems. Contohnya disini weekly itu juga ngasih gems. Misalnya disini kayak kalau sebelumnya itu memainkan 5 PvP duels. Itu bisa dapet 5 gems. Ini mau kalah mau menang itu tetap dapet gems. Dan kadang-kadang untuk event-event tertentu juga bakal ngasih gems sebagai hadiah. Seperti ini contohnya. Di event satu ini juga dapet gems. Jadi lumayan tuh ya. Jadi kalau ada event mainkan. Karena biasanya di mission juga bakal dapet gems. Ini lumayan. Di event yang satu ini aja berarti sehari itu Judy bisa ngumpulin 50 gems. Dari cuma mainin Duelist Chronicle doang. Mau menang mau kalah juga tetap dapet gems. Jadi silahkan. Mission ini juga bisa dapet gems terus-terusan ya. Apalagi mission itu ada banyak banget. Ada 3 world dan masing-masing world itu punya mission masing-masing. Artinya sebelumnya itu bisa cek cok ya. Dari world 1 ke world yang lainnya. Dan bisa dapet gems lagi dan gems lagi dan gems lagi. Yang ke tujuh. Top up. Gak ada yang bercanda. Yang ke tujuh. Sabar. Oke jadi sebenarnya kuncinya adalah sabar juga. Jadi kalau Sebelis itu mau menunggu itu tidak masalah. Karena di Duelist ini tuh sering banget ada update. Terutama update dari box dan juga mini box. Jadi setiap kali ada box atau mini box yang baru. Sebelis lihat aja ke sini. Dan Sebelis itu bakal dapet 500 gems. Setiap kali ada box atau mini box yang muncul. Kadang-kadang juga ada event-event tertentu. Yang Duelist ini mengirimkan gems dengan cuma-cuma. Misalnya kayak kemarin. Anniversary kedua itu. Kalau gak salah Yudhi dapet 1000 gems juga. Jadi ya silahkan tunggu aja. Dan sabar. Nanti juga Sebelis itu bakal dapet gems sendiri kok. Dengan sendirinya. Kedelapan. PVP. Oke mungkin ini tipsnya agak gimana gitu ya. Kalau untuk yang kedelapan. Tapi kalau Sebelis itu berani untuk lawan orang. Itu gak masalah ya. Karena dengan PVP ini Sebelis bakal mendapatkan kesempatan. Untuk bisa dapetin gems juga. Karena disini tuh ada beberapa reward. Misalnya ini juga ditunjukkan aja ya. Seperti ini. Jadi di beberapa reward. Kalau Sebelis itu menang terus-terusan. Itu di beberapanya ada dapetin gems. Misalnya kayak disini. Misalnya Sebelis itu menangin sekali. Dapet 50 gems. Terus menang 5 kali. Dapet 50 gems. Menang 15 kali. Dapet 50 gems lagi. Jadi dengan memainkan PVP. Kalau Sebelis itu udah punya deck yang cukup oke. Itu bisa join aja PVP. Jadi coba menang terus-terusan ya. Ini menangnya gak harus berurutan. Yang penting kumulatif aja. Dan beberapa hadiahnya itu berupa gems. Dan hadiah-hadiah nilainya juga cukup menarik ya. Jadi Sebelis itu bisa dapet ticket juga. Bisa dapet gold juga. Dan apalagi kalau Sebelis itu di atas 30. Itu tiketnya udah lebih oke ya. Bisa dapet SR. Bisa dapet rare. Bisa dapet ultra rare. Bahkan kalau untuk di 100. Jadi silahkan kalau Sebelis itu udah punya deck yang mumpuni. Silahkan masuk ke PVP untuk dapetin gems. Oke itulah 8 tips yang bisa jadi share ya. Untuk Sebelis yang lagi main Duelings. Dan pengen dapetin gems. Tapi gak mengeluarin duit. Karena sesungguhnya game ini tuh bisa banget ya. Dimainkan tanpa perlu ngeluarin duit. Walaupun memang Duelings itu adalah game pay to win. Karena memang pada dasarnya itu adalah pay to win. Jadi kalau bisa sih gak usah protest. Kalau Duelings ini tuh adalah pay to win. Karena memang pada dasarnya. Yuga itu adalah pay to win. Jadi misal kalau Sebelis itu. Masih bermasalah dengan pay to win. Mending uninstall aja. Karena sebenarnya Duelings itu banyak banget cara. Untuk bisa mendapatkan gems. Tanpa harus ngeluarin duit. Oke jadi mudah-mudahan ini bisa bermanfaat ya. Kepada Sobat Delis yang main Duelings. Jangan lupa subscribe. Untuk terus mendapatkan update terbaru dari Yuga Delis Indonesia. Jangan lupa like dan share juga video ini terlambat kepada Sobat Delis. Yang masih bingung. Gimana caranya ini untuk mengumpulin gems. Sampai jumpa di video judelainnya. Dan celah terus Duelings Indonesia.